Kebakaran hebat terjadi di sebuah lembaga kedirgentaraan Rusia yang hanya berjarak 43 mil dari Moskow. Lembaga ini sangat penting untuk pengembangan pesawat tempur dan roket. Seorang pansiunan agen CIA mengatakan dikhawatirkan kebakaran ini merupakan sabotase Ukraina. Api dan asap hitam tebal tampak di Central Aerohydrodynamic Institute di Zhukosvkai. Lokasi tersebut merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan penelitian pesawat tempur Rusia. Terutama untuk pengembangan pesawat seperti pesawat tempur Su-27, MiG-29, dan MiG-31 serta berbagai roket. Selain itu, lembaga ini juga terlibat dalam pengembangan TU-204 dan IL-96-300. Kebakaran dimulai dari gardu listrik yang memasuk institut tersebut. Dikutip dari dailymail.co.uk, Sabtu 21 Mei 2022, Kementerian Darurat mengatakan, segera pukul 9 waktu setempat menerima pesan tentang kebakaran di gardu transformator di Institut Aerohydrodynamica Pusat di Zhukosvkai. Lokasi yang terbakar merupakan lembaga ilmiah pertama di Rusia yang menggabungkan studi dasar, penelitian terapan, desain struktural, produksi percontohan, dan pengujian. Beberapa minggu sebelumnya juga terjadi kebakaran di pabrik kemia di Novosibirks serta beberapa lokasi strategis lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!